Sindiran menohok Fahri Hamzah ke Anis yang sebut Prabowo tak tahan jadi oposisi. Fahri Hamzah melontarkan sindiran menohok terhadap Anis Baswedan yang menyebut Prabowo Subianto tak tahan oposisi saat debat. Waketum Partai Gelora sekaligus jubir tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming itu menyebut kalau dirinya mendengar rumor Menteri dari Partai Pendukung Anis akan mundur dan menjadi oposisi. Diketahui, pada debat Perdana Pilpres 2024, 12 Desember lalu, Anis menyebut Prabowo tak tahan oposisi saat bicara oposisi dan pemerintahan ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi di situ ada pemerintah dan ada oposisi, dua-duanya sama terhormat dan ketika proses pengambilan. Keputusan itu dilakukan. Kata Anis saat debat di KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023, Anis menegaskan posisi oposisi juga terhormat dalam demokrasi. Namun, dia menyayangkan tidak semua tahan dengan posisi tersebut, bila ada oposisi maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai karena itu oposisi itu penting, dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke, ucapnya, kemudian, Anis menyinggung salah satu yang tidak tahan menjadi oposisi yakni Prabowo. Dia menyebut Prabowo pernah menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan maka tidak bisa berbisnis, seperti disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri sampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan, membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan itu lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ujar dia, Fahri lantas menyampaikan sindiran menohok atau satir terkait hal itu. Fahri mendengar partai pendukung Anis yang kini berkoalisi dengan pemerintah akan keluar dari kabinet pekan ini. Diketahui, partai pendukung Anis yang berada di pemerintahan yakni Nasdem dan PKB. Hal ini disampaikan Fahri Hamzah dalam akun X-nya seperti dilihat, Kamis, 14 Desember 2023. Fahri menyebut, berdasarkan kabar yang didapatkannya, pengunduran diri ini bagian dari penegasan Anis soal sikap oposisi, baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden nomor satu akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, cuit Fahri, dihubungi terpisah, Fahri mendekankan apa yang disampaikannya itu memang perlu dicek kembali kebenarannya, rumor itu perlu ditanyakan, kata Fahri saat dikonfirmasi ulang, meskipun demikian, menurut Fahri, langkah pro Anis berseberangan dengan penguasa bagus bagi keberlangsungan demokrasi. Tapi kalau benar itu bagus banget bagi demokrasi, kata Fahri. Terima kasih telah menonton!